Kehidupan Syahrini bergelimang harta ternyata sosok ini yang simpan uang inces. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan Syahrini memang kerap diperbincangkan, bahkan Syahrini pernah menjawab soal saldo terakhir di rekeningnya. Syahrini sempat ditanya oleh warganet soal saldo yang ada di rekeningnya. Namun jawabannya justru jauh berbeda dengan para artis yang justru belak-belakan memperlihatkan saldo rekeningnya. Raffi Ahmad misalnya ia menyiapkan dua kartu ATM untuk menunjukkan jumlah saldo rekeningnya. Di kartu pertama tertera saldo 131 juta rupiah. Sementara kartu ATM kedua berisi lebih sedikit hanya 43 juta rupiah. Jika di total isi kedua ATM Raffi Ahmad berjumlah 174 juta rupiah. Sementara Nikita Mirzani lewat YouTube Bili Syahputra juga ikut tren pamer saldo itu. Nikita mengizinkan Bili untuk melihat satu dari beberapa ATM yang dimilikinya. Melihat jumlah uang Nikita Mirzani di monitor ATM, Bili Syahputra pun terjengang. Di monitor itu tertera uang Nikita Mirzani senilai 1,3 miliar. Nikita mengklaim kartu ATM-nya ini hanya untuk keperluan membeli makanan ringan di warung. Sementara Syahrini justru memberi jawaban yang tak terduga. Dalam video yang diunggah di YouTube The Princess Syahrini, istri Reino Barakini menjawab pertanyaan. Berapa jumlah saldo terakhir rekening Incess? Ia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali berapa uang di dalam rekeningnya. Pasalnya semua tabungannya disimpan oleh sang ibu Wati Nurhayati atau yang kerap disapa ibu cetar. Gak tahu yang nyimpan semua keuangan Incess adalah ibu cetar. Jadi Incess gak tahu berapa uang Incess ujar mantan rekan duet Anang Hermansyah itu. Waduh, posisi Syahrini kajian pria bule ini sebut ada ketahuan dari istri Reino Barak. Lebih pilih Luna Maya daripada Incess. Kenapa? Hingga kini Luna Maya dan Syahrini masih saja menjadi sorotan dan gerak dibanding-bandingkan apalagi keduanya memiliki lapar dan penampilan yang sangat berbeda. Satu sama lain. Hubungan mereka menjadi perbincangan usai menjalin hubungan asmara yang sama dengan pria yang sama yakni Reino Barak. Kala itu nama Syahrini ramai diperbincangkan dan dituduh menjadi perusaha hubungan Reino dan Luna yang sudah terjalin selama lima tahun. Kini seorang pria bule belak-belakang mengutarakan pendapatnya soal Luna dan Syahrini. Jadi yang tersebut terdapat pada salah satu konten Youtube milik Syahrini Sepata, seorang Youtuber yang tinggal di Eropa. Yang menyinta salah satu teman bulenya untuk melalui wajah artis Indonesia yang mana ada Syahrini dan Luna Maya. Selain memperlihatkan kota Luna, perang bule mengaku bahwa ia sangat manis dan matanya menjadi daya tarif karena sangat besar. Aku suka matanya yang besar, adu ini susah, ini kelihatan Indonesia sekali ya, tapi sejujurnya manis deh ungkapnya. Ia mengaku bahwa Luna adalah tipe ideal wanita pujaannya. Namun dari penampilannya, mantan pacar Arilno itu terlihat seperti tak bisa mengurus rumah. Kalau menikah bolehlah, boleh tapi dia seperti bukan tipe ibu rumah tangga yang baik. Jawabnya sambil tertawa. Ini saatnya penilaian tentang Syahrini ketika melihat foto yang inces, bule itu langsung menghela nafak dan menyebutkan bahwa penampilan Syahrini sepertinya palsu. Gimana ya, kayaknya banyak palsu, kontak lensanya, bulu mata terlalu banyak, jawab pria tersebut. Ia mengatakan bahwa ketika melihat Syahrini seperti tipe wanita yang suka dengan berondong untuk bersenang-senang. Kalau aku lihat kayak gini, kayaknya dia mau sama aku karena aku muda. Mungkin kalau aku jalan, dia lihat aku kayak mau dimakan. Tawa pria tersebut dengan malu-malu. Ia mengatakan Syahrini jauh dari tipe idealnya. Apabila disuruh memilih antara Luna atau Syahrini pada kelai itu, ia lebih memilih Luna Maya untuk disespa istri. Ada susah banget yang ini ses italnya ada. Yang pertama paling cocok buat istri dengan ini orang keumumnya buat pacar aja. Jawab pria tersebut. Meski begitu, sang bule juga mengontarkan permohonan maaf apabila pendapat pribadinya bisa melukai hati orang lain. Diduga terobsesi sama Luna Maya, Syahrini kembali dituduhin cipulah gaya sang model. Pengen sama tapi gak mampu beli asli. Belum lama ini pulang ke Indonesia, Syahrini kembali ke luar negeri bersama suaminya Reino Barak. Sejak menikah Syahrini memang sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Ia kini sibuk menjadi ibu rumah tangga dan menyedampingi suaminya. Syahrini lagi-lagi memilih Tokyo sebagai lokasi liburannya. Jepang menjadi salah satu negara favorit yang bolak-balik dikunjungi oleh Inces karena juga kampung halaman sang bertua. Seperti diketahui, ayah Reino Barak adalah pengusaha keturunan Jepang Indonesia. Syahrini dan Reino pun menikah di negeri Sakura tersebut. Sampai saat ini Syahrini masih aktif menggunakan akun media sosial untuk menunjukkan kegiatannya. Namun ada yang mencuri perhatian kalau Syahrini berpose dengan baju belang-belang hitam. Syahrini diduga memakai baju yang sama dengan Luna Maya. Hal ini menjadi saratan kalau dibagikan ulang oleh akun Gossip Instagram. Ternyata dugaan Syahrini menjiplah gaya Luna Maya bukanlah yang pertama. Sebelumnya Syahrini kedapatan meniru gaya foto hingga tas yang pernah dipakai Luna. Ketika disandingkan pada satu foto yang sama, banyak netizen memenuhi kolom komentar. Banyak yang menuding bahwa gaya Luna sering ditiru oleh Syahrini. Terbayang-bayang mantan teman terus ya buddhae komentar netizen. Pengen lengan tangannya punya dini ada karetnya kalau mungkang gak ada. Ketahuan pengen sama kayak Luna tapi gak mempunyai aslinya. Imbu netizen. Terobsesi sama Luna, apa yang disukai Luna dia juga suka termasuk laki-laki. Sindir netizen. Ketahuan banget stalking Luna kemarin juga sepatu-sepatu ditiru balas yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!